Halo semuanya, kembali lagi bersama Boruto Flash. Di video kali ini, Boruto Flash akan membahas tentang Urasimashiki yaitu Otsutsuki ketiga setelah Momoshiki dan Kensiki. Seperti yang kita ketahui, jika di dalam Boruto The Movie yang lalu, sosok dari Urasimashiki masih menjadi sebuah misteri. Dan hal itu dikarenakan dalam Boruto The Movie, Urasimashiki dikatakan telah tewas terbunuh oleh suatu kejadian. Bahkan dalam wawancara yang pernah dilakukan oleh Masashi Kishimoto yang lalu, ia mengatakan bahwa ia tidak sempat menuangkan semua ide ke dalam Boruto The Movie dikarenakan keterbatasan waktu. Namun setelah hadirnya anime Boruto The Next Generation, Masashi Kishimoto pun memiliki banyak waktu untuk menuangkan kembali idenya pada anime Boruto. Dan akan menceritakan ulang kisah Boruto The Movie di tahun 2018 nantinya. Dan bagi yang sudah penasaran bagaimanakah sosok Urasimashiki yaitu Otsutsuki ketiga dalam anime Boruto nantinya, berikut adalah pembahasannya. Tapi sebelum kita menuju ke pembahasan berikutnya, ada langkah baiknya jika kalian menekan tombol subscribe terlebih dahulu dan like pada video ini. Sehingga kalian tidak akan ketinggalan informasi penting dan menarik seputar anime Boruto pada channel Boruto Flash. Urasimashiki Otsutsuki Nama ini ternyata diambil oleh Masashi Kishimoto dari cerita rakyat Jepang. Sama halnya seperti Momoshiki, Kinshiki, dan Kaguya yang juga ternyata diambil dari cerita rakyat Jepang. Namun, untuk kekuatan yang dimiliki oleh Urasimashiki Otsutsuki ini masih belum diketahui secara pasti dan masih menjadi misteri hingga saat ini. Tetapi seperti yang kita ketahui, jika dalam Boruto The Movie sosok Urasimashiki tidak terlihat. Dan hal tersebut dikarenakan ternyata Urasimashiki telah dikatakan tewas dikarenakan suatu pertarungan sebelumnya. Dan siapa yang membunuhnya? Kemungkinan besar yang membunuh Urasimashiki adalah Toneri. Hal itu dikarenakan sebelumnya kedatangan Momoshiki ke bumi, Momoshiki terlebih dahulu mengunjungi bulan dan bertemu dengan Toneri. Dan mungkin saja dalam pertemuan tersebut terjadi sebuah pertarungan antara Momoshiki dengan Toneri. Jadi jika kita lihat di sini, sosok Urasimashiki nantinya akan diceritakan dalam anime Boruto di tahun 2018. Dan di sini Boruto Flash juga sangat berharap besar tentang bagaimana asal-usul sebenarnya dari Kawaki. Karena seperti yang kita ketahui, Kawaki memiliki sebuah segel kutukan yang sama seperti Boruto dan pastinya didapatkan dari Momoshiki. Nah, itulah tadi sosok Urasimashiki yaitu Otsutsuki ketiga dalam anime Boruto. Jika kalian suka pada pembahasan kali ini, silahkan berikan like, komen, dan subscribe pada channel Boruto Flash. Dan jangan lupa juga share video ini agar teman-teman kalian juga dapat mendapatkan informasi penting dan menarik seputar anime Boruto. Terima kasih.